Semua kita lakukan, kita bertawakal kepada Allah dan mudah-mudahan kita semua, Bapak-Ibu sekalian keluarga besar Masjid Aswabirin, peserta webinar, dijauhkan oleh Allah dari virus ini. Mudah-mudahan kita tidak pernah dilalaikan untuk terus beristiar agar bisa terhindar dari COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak-Ibu sekalian. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bin, monggah diserahkan ke dokter kediaan. Pak Bin dibuka dulu anunya. Nggak muncul suaranya. Oke, terima kasih. Dokter Verdi sudah bisa dilanjutkan, dokter Verdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dik. Dik. Berarti kayaknya enggak masuk ini ya. Enggak bisa. Atau kalau dokter Verdi. Sebentar, sebentar, sebentar. Gimana Pak Malik? Iya, nunggu dokter Verdi aja ke Pak Bin. Karena model antonya dokter Verdi. Verdi. Iya. Jadi kita bersabat. Ya mungkin masih ada kendala jaringan. Dokter Verdi sudah masuk. Iya. Iya. Bisa mulai. Iya. Iya. Mengguh siapa. Silahkan Pak Tatar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuhan, Menjidak Sobiri, Jajarannya, Ketua Takmir Menjidak Sobirin, Sayangnya, Dan para semua Ahlinya Sobirin. Alhamdulillah kita malam ini bisa ketemu lagi, Nah, pertama minggu lalu. Dan kemudian kita bisa mengisi acara ini dengan acara yang mungkin berkaitan dengan apa yang kita alami sekarang ini. Dan kemudian saya mengutip tadi Dr. Pak Maulik di pembukaan yang menyatakan tentang terlambat. Jadi tidak ada kata terlambat dalam hal ini. Karena kita tahu bahwa pandemi ini itu tidak akan berakhir dengan cepat. Di beberapa negara yang telah katanya mulai berkurang, terus sekarang bangkit kembali. Ada kembali. Artinya, ini kita mungkin berapa tahun ke depan ini, saya nggak tahu berapa lama, kita akan hidup dengan COVID. Jadi dalam hal ini kita harus waspada, harus punya strategi yang baik dalam mengatasinya, harus mengubah perilaku kita, kebiasaan sehari-hari yang bisa mencegah terjadinya penularan COVID ini. Jadi saya pikir bahwa kita semua tahu bahwa penjagaan itu jauh lebih baik daripada pengobatan. Nah, dalam kesehatan masyarakat ini menjadi penting. Karena kalau sudah masuk ke tahap pengobatan itu ongkosnya mahal, terus kita merasa bahwa istilah kita itu bisa timbul banyak komplikasi yang macam-macam, bahkan sampai bisa meninggal dunia. Jadi, pencegahan itu sangat-sangat penting. Oleh karena itu, malam ini, Alhamdulillah Lothateri Wahyu, salah seorang sebenarnya Lothateri ini adalah ahli ortopedik dan traumatologi sama dengan saya. Tapi di Sotomo itu belinya ditugaskan untuk menangani segala penyakit-penyakit menular, utama pencegahannya, pendidikannya, dan penelitiannya. Sehingga beliunya sangat ekspert di bidangnya untuk hal pencegahan penyakit menular ini, walaupun seorang ahli ortopedik. Ya, biasanya itu dari penyakit internal, atau dari paru, atau dari pediatri. Ini dari ortopedik yang agak sedikit menyimpang ilmunya, tapi itulah ilmu yang beliau dalami sekarang ini, sehingga dipercaya oleh rumah sakit menjadi leadernya di bidang pencegahan untuk penyakit menular. Semoga nanti apa yang disampaikan Lothateri itu bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa mengurangi kemungkinan pencegahan, kemungkinan penyakit COVID ini, jangan sampai kita menjadi terkena, dan kalaupun misalnya, misalnya ini, ada yang terkena, semoga tidak berat atau minimal saja ke jalannya. Jadi sekali lagi, pencegahan itu sangat penting, dan tidak ada kata terlambat untuk itu, karena kita akan hidup mungkin bisa setahun atau dua tahun lagi dengan COVID ini. Atau bahkan nanti kita terbiasa dengan COVID, seperti kita terbiasa dengan penyakit yang memperdarah, dengan penyakit TBC yang sebenarnya juga banyak, dan fatal juga sebenarnya, tapi kita sudah terbiasa dengan hal tersebut. Hal itu yang harus kita perhatikan, bagaimana kita bisa mencegahnya, menghalanginya, sehingga kita tidak tertular. Jadi saya, pembukannya itu saja, Lothateri Wahyu akan menyampaikan materinya, dan kemudian mungkin kita akan lanjut dengan diskusi setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukit TBC Wahyu silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Fadiansa Mahyuddin, Dr. Fadiansa Mahyuddin, Spesial Sertopedi Konstrutan, Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Ash-Shawirin, beserta jajarannya, Yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian, para jamaah Masjid Ash-Shawirin, yang malam ini mengikuti acara webinar kesehatan berjudul... Sebentar, saya upload dulu. Sudah maul ya? Ada yang... Saya tidak bisa share, Dr. Ferd, karena ada yang pakai layarnya. Halo? Tolong hostnya di... Saya akan selalu berhenti lagi. Ya, sudah. Sudah. Sudah bisa? Sudah. Sudah bisa. Yang lain mohon diimit, saya mengenai suara yang lain ini. Bisa diimit dengan yang lain. Saya mulai. Di mute semua aja Mas Yusni mohon di mute Mas Yusni mohon mute di mute semua Oke Mohon peserta Tadi sudah saya mute semua Mohon mic peserta Dimatikan dulu sementara Suara saya bisa didengar ya Ya jelas jelas dokter Tri Jelas Baik Jadi sesuai dengan permintaan Dari dokter Ferdi Ansa Judul yang Atau topik yang akan saya bawakan adalah Pencegahan penularan COVID-19 Di masyarakat Baik Jadi Seperti kita ketahui bahwa Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang Tidak terkena COVID-19 Karena pandemi ini sudah menyebar ke seluruh dunia Termasuk di Indonesia Dan oleh karena itu Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah sangat merespon pandemi ini dengan berbagai macam kebijakan yang sampai terakhir ini sudah berganti beberapa kali kebijakannya Nah ini adalah referensi yang saya pakai untuk topik pada malam hari ini yaitu buku pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease atau COVID-19 yang diterbitkan oleh Kemenkes RI pada bulan Juli 2020 ini adisi 5 Kemudian buku dari WHO yang Bapak Ibu sekalian bisa akses nanti dari websitenya itu Dan satu lagi buku NIH ini dari Inggris sebenarnya mereka mengambil dari CDC Nah CDC itu memang yang paling baik yang paling lengkap di antara lembaga-lembaga kesehatan di berbagai negara di dunia Nah jadi sebenarnya untuk Komite PPI di rumah sakit itu mempunyai kewajiban atau mempunyai tugas untuk mengurangi transmisi penyebaran penyakit COVID-19 dari manusia ke manusia Sebenarnya ditujukan pada masyarakat di rumah sakit Jadi yang saya pelajari itu adalah ilmu yang dipakai di rumah sakit Bukan di masyarakat secara luas tapi mirip-miriplah nantinya itu Yang kedua adalah mengurangi resiko terjadinya infeksi sekunder Infeksi sekunder itu artinya sudah terkena COVID-19, kena lagi infeksi yang lain Kemudian yang ketiga adalah mencegah terjadinya amplifikasi atau super spreading Jadi artinya penyakit yang sudah cepat menular ini makin cepat menular makin menyebarnya itu makin luas Dan itu kita mengalami di mana mencapai puncaknya itu di rumah sakit Dr. Stomo sampai kita harus membuat ruangan-ruangan untuk menampung pasien-pasien yang di rumah sakit Dr. Stomo Baik, malam ini ada tiga hal yang ingin saya fokuskan Yang pertama ini selain pandang tentang sebaran COVID di Jawa Timur Kemudian pengertian COVID, kenapa kita harus memahami COVID ini Karena tanpa kita memahami virus COVID ini kita tidak bisa mengerti apa yang harus kita lakukan Jadi bisa ikut-ikutan saja tapi tidak mengerti sebenarnya itu berguna atau tidak Yang ketiga adalah baru upaya pencegahan supaya tidak tertular oleh COVID-19 ini Nah ini adalah peta sebaran COVID-19 di Jawa Timur Seperti Bapak-Ibu sekalian ketahui semuanya yang selalu memantau di sini Jadi yang dari semua data yang kita lihat, kita pantau setiap saat di televisi maupun media-media lainnya Itu yang paling kita soroti adalah presentasi pasien positif yang meninggal dunia Itu 7,35% itu sebenarnya sangat tinggi Tapi sebenarnya ini opini saya sendiri Ini sebenarnya tidak angka yang betul-betul murni ya 7,35% Karena ini termasuk tertinggi di dunia Tapi ini karena pasien yang terinfeksi COVID di Jawa Timur itu sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan Sehingga sebenarnya kalau diambil presentasinya Rata-rata di dunia itu hampir sama semua Angka kematiannya itu berkisar di bawah 5% Baik, berikutnya adalah Nah sekarang kita memasuki Apa itu virus COVID atau coronavirus Sebenarnya coronavirus itu adanya di hewan tadinya Jadi ahli itu meneliti hewan-hewan yang sudah mati Itu didapatkan bukti-bukti Ada virus yang kemudian dinamakan coronavirus Jadi kelompok, famili, coronavirus Tapi belakangan kemudian Coronavirus ini bisa menular pada manusia Dan kejalannya itu mirip dengan orang sakit dulu Nah kemudian pada tahun 2003 Itu terjadi outbreak pertama Itu adalah SARS Kemudian berikutnya itu MERS Middle East Respiratory Syndrome Di Timur Tengah Bagi teman, bapak-bapak, ibu-bu jem Para jamaah Masjidah Sobirin yang naik haji tahun-tahun itu Pasti pernah merasakan bagaimana adanya wabah MERS ini MERS-CoV ini Nah sebenarnya coronavirus yang COVID-19 ini Itu adalah golongan beta coronavirus Jadi coronavirus ada alpha, ada beta, ada gamma Ya ini ada beta coronavirus Nah coronavirus ini isinya berupa rangkaian asam amino Berupa RNA, ribonucleid exit Jadi disebut RNA virus atau virus RNA Nah kenapa disebut corona? Karena dia ada tonjolan-tonjolan berupa spike Yang berfungsi sebagai reseptor Yang menyerupai seperti mahkota Maka disebut corona atau crown-like appearance Dan ini sebenarnya virus yang ditularkan di hewan Disebut zoonosis Tadinya tidak ke manusia Kemudian entah bagaimana terjadi mutasi Kemudian dia bisa menular ke manusia Sampai terakhir ada virus yang sama dengan SARS Tahun 2003 muncul 2019 Maka disebut SARS-CoV-2 atau disebut COVID-19 Singkatan dari coronavirus infection disease 2019 Nah ini adalah gambar virus dan sel Ini saya ingin memberikan pengertian ke Bapak-Ibu sekalian Yang sebelah kiri ini adalah virus Virus corona Di dalamnya ini adalah rangkaian RNA-nya Kemudian diselaputi oleh sebuah membran Membran protein Kemudian ada Jonjot-jonjot ini adalah reseptornya Nah virus ini berbeda dengan sel Yang di sebelah kanan ini adalah sel Sel itu terdiri dari dinding sel Inti sel Dan plasma sel Dimana di dalam plasma sel ini Ada mitokondria Ada ribosom Ada lisosom dan sebagainya Nah unit terkecil atau bagian terkecil dari makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah itu adalah sel Jadi sel itu kalau kita sel itu rusak itu disebut mati Selnya mati ya karena dia memang hidup Jadi bagian terkecil dari makhluk hidup itu adalah sel Maka makhluk hidup yang paling kecil yang hanya terdiri dari satu sel itu adalah amuba Nah virus itu hanya bagian kecil Jadi rangkaian RNA yang ada di dalam inti sel ini Menjadi virus ya Jadi virus ini bukan sebagai unit makhluk hidup Nah maka dari itu kita menyebutnya aktif dan inaktif Jadi kalau dia masuk ke dalam tubuh kita dia aktif Melekat dengan sel Dia mengintervensi Dia menjadi aktif Tapi kalau dia keluar Dia menjadi inaktif Nah ini adalah gambar Skema saja untuk Bapak Ibu sekalian biar mengerti Bahwa ini adalah Coronavirusnya Begitu dia menempel di Dinding sel Ini ada dinding sel Maka ada reseptor yang namanya S2 Ini singkatan dari Angiotensin Angiotensin converting enzyme Jadi enzim angiotensin tipe 2 S2 Itu dia bisa melekat di situ Melekat di sini Kemudian masuk Masuk ke dalam sel Dan merusak selnya ini Kemudian dia berkembang biak Keluar lagi setelah selnya pecah Dia keluar lagi menjadi virus lagi yang lebih banyak Nah ini cara mereka menyerang tubuh kita Dia menginvasi sel tubuh kita Nah sel apa yang diinvasi? Adalah sel paru Jadi ini adalah gambar paru-paru kita Kalau dia masuk ke dalam Baru-paru Kemudian bercokol di namanya Unit paling kecil paru itu namanya Alveolus Dinding alveolus itu ada selnya Dia melekat di situ Kemudian selnya itu Terinvasi oleh coronavirus ini Maka Tubuh kita tidak tinggal diam Dia akan mengeluarkan Sel-sel yang untuk melawan Ada T-sel Ada Natural killer cell Ada makrofah Yang bagian dari Polymer For nuclear cell Kemudian ada B-cell dan seterusnya Antibodi Nah tapi Mereka-mereka ini Beserta selnya Yang rusak Mediator Inflamasi Jadi mediator inflamasi itu adalah Bahan Yang membuat tubuh kita itu Menjadi Meradang Gejalanya Demam Ini mediator Inflamasinya ada Interlegens Satu Interlegens Enam Terus Dan tumor Necrotizing Factor Alpha Dan seterusnya Nah jadi Yang diserang paru Tetapi dia mengeluarkan Z-Z Yang kemudian Mempengaruhi organ tubuh kita Nah ini adalah skemanya Jadi Jadi kalau virus itu Menyerang tubuh kita Selnya yang diserang Kemudian ada respon Justru Bahan-bahan yang Dikeluarkan oleh Sel tadi Akibat serangan virus itu Yang Mempengaruhi Jantung kita Mempengaruhi Pankreas kita Mempengaruhi Otak kita Mempengaruhi Ginjal kita Dan pembuluh darah kita Sehingga Timbulah gejala-gejala Yang Seperti Sekarang ini Kita masuk ke Tanda dan gejala Jadi gejala awal itu 83-99% Orang yang terkena Virus COVID ini Selalu Ada demamnya Meskipun demam itu Ringan Atau berat Tapi selalu ada Demamnya Hampir 100% itu demamnya Kemudian gejala yang Paling banyak kedua Adalah batuk Yang ketiga Yang menarik Adalah kelelahan Jadi merasa Seperti Badannya itu lemah Anoreksia Atau tidak mau makan Terus kemudian Sesak nafas Nah Sesak nafas ini Tanda bahwa Gejala penyakit itu Sudah berat Mengenai Saluran nafas Bagian bawah Sudah ke arah Paru-paru Paru-paru yang diserang Kemudian Gejala berikutnya Itu menghasilkan Daha Ini sedikit sekali Hanya 20-30% Dan nyeri otot Berikutnya Nah Sehingga Bisa kita Bisa kita Apa namanya Simpulkan Bukan simpulkan Kita Buat yang mudah Jadi kalau Ada orang sakit Demam Batuk Dan nafasnya itu Pendek Atau sesak Jangan lupa Bahwa itu adalah COVID-19 Jadi demam Batuk Dan sesak nafas Itu adalah Gejala yang Paling utama Nah berikutnya Adalah Kalau dia Mengenai Saluran nafas Bagian bawah Maka dia Akan menimbulkan Namanya Radang paru-paru Yang disebut Penemonia Radang paru-paru Itu disebut Penemonia Jadi Penemonia ini Tidak harus Disebabkan oleh COVID-19 Bakteri yang lain Pun bisa Menyebabkan Penemonia Atau Radang paru-paru Tapi kebetulan Ini yang menyebabkan Penemonia Adalah COVID-19 Berikutnya lagi Nah ini yang paling penting Bahwa Penularan itu Terjadi Ketika orang Timbul Gejala Ini Demam Batuk Dan Saksa nafas ini Terutama batuk-batuk itu Ketika orangnya Berbatuk-batuk ini Banyak sekali Virus yang Keluar Dari Paru-paru Setelah diamati Maka para ahli Melihat bahwa Masa inkubasi Inkubasi itu Mulai Virus Kejala COVID-19 Masa inkubasi Itu 2-14 hari Jadi Kita harus Hati-hati ya Misalnya gini Siapa itu Positif Saya Kemarin Ngomong-ngomong Sama beliau Hari ini saya Demam Ya bukan dari beliau Karena Harus membutuhkan Paling sedikit Dua hari Untuk bisa Timbul Gejala tersebut Jadi Masa inkubasi itu Dari mulai Masuk Sampai Menimbulkan Gejala itu 2-14 hari Nah Ini penting Jadi Jadi Onset Gejala Itu Ini secara Umum ya COVID-19 itu Selama 2 minggu Sakitnya Jadi Kalau dia sakit Kemudian 1 minggu Masuk rumah sakit Kemudian sembuh Itu berarti Ringan Ya Tapi kalau sampai 2 minggu Tidak sembuh-sembuh Berarti ini Ancamannya Memang Berat Ya Jadi Oleh karena itu Kalau Bapak Ibu sakit Jangan Jangan diam Ya Harus diperhatikan Bahwa kalau tambah berat Bapak Ibu harus ke rumah sakit Nah Ini adalah Cara Gampang Untuk mengerti Di sebelah Kiri ini adalah Gambar paru-paru Dengan pemeriksaan CT scan Yang hitam ini Adalah gambar paru-parunya Yang putih Di tengah ini Jantung Yang hitam ini Paru-paru Yang Gejalanya hanya 3-7 hari aja Itu kayak gini Paru-parunya Masih bersih Hitam itu berarti bersih Hanya sedikit aja Ini yang kena Ya Tapi kalau dia Intermediate Yang sedang Sampai 10 hari Kira-kira Sudah Mulai banyak begini Yang terkena paru-parunya Ini kalau misalnya Sembuh Tidak bisa sembuh semuanya Ya Sebagian mengalami Menjadi jaringan parut Atau fibrosis Ya Sehingga paru-paru Sulit mengembang Meskipun kita sembuh Itu ada sedikit Sesat-sesatnya Ya Untuk bisa Nafas itu Tidak begitu lega Itu kalau dia Jalanya Intermediate Atau sedang Nah yang berat ini Yang dua Di bawah ini Sampai putih Semua begini Ini Ini paru-parunya Tidak bisa berfungsi Kalau begini ini Sulit Pasiennya untuk kembali lagi Nah di Amerika itu Ada satu pasien saja Yang berhasil Ditransplantasi Parunya Diganti Dengan Paru-paru Orang lain Nah itu Kalau misalnya Sampai yang berat Baik Berikutnya Sekarang cara Pemahaman Tentang kasusnya Jadi Kemenkes Sudah merubah Penggolongan Pasien itu Dari yang tadinya OTGO DPPDP Menjadi Kasus suspek Kasus probable Dan kasus konfirmasi Apa kasus suspek Kasus suspek itu Artinya Bapak Ibu Misalnya ada Gejala Yang seperti yang Sudah saya sebutkan tadi Tapi Hasil labnya ini Belum ada Entah belum Diperiksa Atau sudah diperiksa Tapi Belum ada hasilnya Tapi ada bukti kuat Kita ada kontak Dengan penderita COVID Maka itu disebut Kasus suspek Sedangkan Kasus probable Ini Sudah ada gejala Gejalanya Seperti Kasus COVID Tapi Pemeriksaannya Belum Confirm Atau Dia keburu meninggal Atau Belum confirm Dengan Pemeriksaan Yang lebih Akurat Jadi misalnya Rapid test Rapid test itu Artinya Kalau dia positif Masih ada Tidak kemungkinan Apakah dia MERS-CoV SARS-CoV-1 Atau SARS-CoV-2 Oleh karena itu Tes antibody Tidak dipakai Sebagai Acuan Yang dipakai Sebagai acuan Adalah Pemeriksaan PCR Nah Kalau Kasus konfirmasi Itu yang Semua sudah Confirm Hasil Pemeriksaan PCR-nya itu Adalah Terbukti Ada virus COVID-19 Maka Dibagi dua Ada yang Ada gejalanya Jadi Kebetulan Dia sakit Kemudian diperiksa Dengan PCR Positif Nah itu Artinya Symptomatic Patient Jadi Symptomatic Person Tapi karena Kebetulan Misalnya kebetulan Saya yang tidak Sakit Kemudian diperiksa Ternyata Positif Itu namanya Asymptomatic Person Artinya Orang tanpa Gejala Tapi dia Positif Baik Berikutnya Cara penularan Nah ini Jadi Kita semua Harus mengerti Bahwa Penyakit itu Penyakit infeksi itu Selalu Ditularkan Dan ada Namanya Rantai Penularan Penyakit Rantai Penularan Penyakit Dimulai Dengan Agentnya Atau Patogennya Ini adalah Virus COVID-19 Kemudian Reservoirnya Reservoir itu Maksudnya adalah Penyimpannya Yaitu Binatang Yang dalam hal ini Yang dituduh Sebagai reservoirnya Itu Kalelawar Sama Armadillo Kemudian Bisa masuk Ke manusia Akhirnya Nah Berarti ada Jalan masuk Dan ada Jalan keluar Di manusia itu Dari mana Nah Ternyata Memang dari Air ludah Cipratan air ludah Yang menempel Pada tubuh kita Atau langsung masuk Ke Sistem Pernapasan kita Kemudian Dari orang satu Kau yang lain Sehingga Akhirnya terjadilah Babah Seperti yang Sekarang kita alami ini Nah Tugas kita adalah Memotong Mata rantai Penularan ini Pada salah satu Mode Transmisinya ini Nanti kita lihat Bersama-sama Nah ini Ini cara berpikir Bagaimana bisa Terjadi Penularannya Ini orang yang sakit Orang yang sakit Dia batuk-batuk Atau dia bersin Maka Bintik-bintik ini Itu adalah Butiran Air ludah Yang mengandung Virus COVID-19 Virus COVID-19 Itu ukurannya 5-10 milimikron Nah tapi Dia tidak bisa Terbang sendiri Jadi Virus COVID-19 Itu tidak punya sayap Dia tidak bisa Terbang sendiri Dia berada Dalam butiran Air ludah Dimana air ludah Itu ada yang Besar Ada yang Kecil Tapi yang besar-besar Ini Dia akan selalu Jatuh Kena gaya Gaya Gravitasi Sorry Ini Saya Kami sosoran Gravitasi Dia selalu jatuh Ke bawah Ke permukaan Dia bisa mengenai Benda-benda di sekitar Orang itu Atau mengenai Anggota badan kita Dimana kemudian Kita memegang Ini Terus Memegang Muka Hidung Mulut kita Sehingga Sehingga Masuklah Virus itu Tadi Kedalam Saluran Pernafasan Kita Ada Ada Mekanisme yang Lain Yaitu Apabila Butiran-butiran Air ludah itu Menjadi Sangat kecil Sekali Yang disebut Droplet Nuklei Ukurannya ini Sekitar 5 Mikron Jadi Kenapa Bisa begitu Karena Ada Tindakan Yang Menyebabkan Airosolisasi Airosol itu Seperti Baygon Kalau kita Nyemprot Nyamuk Baygon itu Airosol Jadi Butirannya itu Kecil Sekali Nanti Ada Tindakan Apa Yang bisa Menyebabkan Airosol Nah Kalau Dia berupa Airosol Maka Dia bisa Terbawa oleh Udara Di Sekitar Kita Ini Kalau Misalnya Ada orang Yang Melakukan Tindakan Airosol Itu Udara itu Bisa Ada Mengandung Putiran Droplet Nubulei Yang Mengandung Virus Covid Yang Kemudian Terhirup Oleh Pernafasan Kita Nah Jadi Kuas Transmisi Penyakit Ini Ada Tiga Ada Kontak Kontak Itu artinya Pegang-pegangan Kemudian Droplet Itu artinya Air luda Dan Satu lagi Melalui udara Apabila Ada Kegiatan Airosolisasi Nah Ini Tadi Sama ya Jadi resikonya Bisa dibagi menjadi dua Secara umum Kontak dan droplet Itu Dijadikan Satu Kemudian Tindakan yang Mengakibatkan Airosolisasi Atau dalam bahasa Inggrisnya Airosol Generating Procedures Pada Pasien yang Menderita Covid-19 Nah Ini Juga Adalah Definisi Mohon maaf Ini Saya Ambil Langsung Dalam Bahasa Inggris Definisi Close Contact Close Contact Itu artinya Contact Yang Bisa Membuat Kita Tertular Nomor Satu Face To Face Contact Face To Face Itu artinya Berhadapan Tanpa Menggunakan Masker Dengan Orang Yang Sudah Confirm Jadi Orang Yang Sakit Covid-19 Atau Tidak Kita Tidak Tahu Dalam Jarak Satu Meter Selama Lebih Dari 15 Menit Nah Ini Ini Adalah Yang Paling Sering Jadi Kita Berhadap Hadapan Face To Face Bertatap Muka Tidak Pakai Masker Lebih Dari 15 Menit Bicara Bicara Sambil Makan Itu Bahaya Bisa Tertular Covid-19 Langsung Kemudian Kontakt Fisik Langsung Dengan Penderita Yang Positif Covid-19 Merawat Pasien Covid-19 Jelas Kemudian Dalam Satu Area Yang Beresiko Nah Ini Classroom Ruangan Ukuran 4x4 Tidak Ada Ventilasinya Pakai AC Split Ada Pasien Yang Ada Orang Yang Sakit Covid-19 Buka Tutup Maskernya Selama Lebih Dari Dua Jam Itu Bisa Kita Tertular Covid-19 Nah Ini Adalah Kegiatan Yang Bisa Menyebabkan Aerosolisasi Jadi Kalau Ada Orang Covid-19 Ditolong Diberikan Oksigen Begini Diberi Tekanan Udara Positif Begini Maka Dia Bisa Keluar Dari Mulutnya Ini Berupa Butiran Butiran Aerosol Yang Bisa Terbali Udara Dan Ini Bisa Menular Balai Udara Tindakan Itu Apa Saja Bronkoskopi Resistasi Resistasi Jantung Paru Kemudian Ini Pemakaian Oksigen Di rumah Sakit Pembedahan Terakhir Intubas Ini Semuanya Istilah-istilah Kedokteran Baik Saya Teruskan Nah Ini Yang Penting Jadi Kita Tidak Bisa Membuktikan Bagaimana Orang Tertular Dari Deroplate Tapi Kita Bisa Menggunakan Sebuah Alat Simulator Alat Simulator Ini Terbuat Dari Laser Kemudian Diposisikan Semburan Itu Mewakili Orang Yang Kira-kira Beratnya 70 Kilo Dengan Kemiringan 45 Derajat Maka Kalau Ada Orang Di Depannya Tanpa Masker Maka Droplet Tadi Yang bukan Nukle Droplet Deroplet Biasa Itu Kalau Tegak Lurus Posisinya Itu Akan Terhirup Pada Jarak 68 Sentimeter Kalau Kita Pakai Masker Bedah Itu Kalau Bocor Itu Bisa Pada Jarak 30 Sentimeter Kita Bisa Menghirup Dan Untuk N95 Kalau Bocor Dalam Jarak 15 Sentimeter Itu Kenapa Orang Harus Menjaga Jarak Satu Meter Karena Kalau Kita Kurang Dari Satu Meter Ada Orang Buka Masker Kebetulan Masker Kita Pas Posisinya Tidak Pas Bocor Ada Udara Masuk Maksudnya Maka Droplet Yang keluar Dari orang Yang sakit Tadi Bisa Kita Hirup Langsung Jadi Maka Kita Harus Menjaga Itu Menjaga Itu Adalah Satu Meter Jadi Ini Rangkumannya Metode Transmisinya Jadi Pertama Ketika Orang Itu Berbicara Batuk Batuk Bersin Kemudian Droplet Tadi Itu Akan Bisa Langsung Kemulut Atau Hidung Kita Masuk Langsung Atop Dari Perantaraan Tangan Kita Kemudian Atau Dia Melalui Permukaan Permukaan Di Sekitar Benda Itu Kemudian Kita Pegang Kita Memegang Mulut Dan Hidung Hidung Kita Saya Ingat Sekali Wabah Yang Pertama Kali Meluas Di Jakarta Itu Ketika Ada Pertemuan Salah Satu Jamaah Agama Lain Yang Toko Agamanya Itu Memberikan Ceramah Itu Tiga-tiganya Terkena Semua Dan Meninggal Dunia Nah Ini Berikutnya Ini Jadi Kalau Misalnya Airborne Yang Udara Tadi Tapi Kalau Jaraknya Jauh Dimana Sepuluh Meter Yang Tidak Nyampe Kenapa Begitu Ini Maksudnya Dian Di udara Bebas Karena Virus Itu Kan Konsentrasi Yang Keluar Itu Jumlahnya Tidak Banyak Sedangkan Udara Ini Luas Tertiup Angin Dia Mengalami Dilusi Pengenceran Jadi Kalau Jaraknya Itu Sepuluh Meter Tidak Mungkin Airborne Itu Bisa Masuk Ke Paru Kita Langsung Apalagi Kita Pakai Masker Pasti Aman Jadi Kalau Di udara Bebas Itu Terjadi Dilusi Sehingga Airborne Jarang Bisa Masuk Langsung Berikut Berikutnya Bagaimana Bagaimana Orang Yang OTG Tadi Orang Yang Tanpa Gejala Dia Masih Bisa Mentransmisikan Virus COVID Ini Tetapi Sangat Kurang Less Infectious Less Contagious Artinya Kurang Menularkan Dan Kurang Infectious Jadi Artinya Selama Orang Yang Asimptomatik Yang Tidak Ada Gejala Tapi Positif Tadi Menggunakan Masker Dan Menjaga Kebersihan Maka Insya Allah Itu Akan Baik-baik Saja Di Sekitaran Juga Tidak Akan Tertular Kecuali Dia Yang Sakit Oleh Karena Yang Sakit Harus Di Isolasi Kalau Yang Tidak Sakit Namanya Dikarantina Nah Berikutnya Adalah Kalau Kita Sakit Makanya Harus Dilakukan Source Control Harus Dilakukan Isolasi Baik Yang Simptomatik Maupun Asimptomatik Berikutnya Ini Upaya Pencegahannya Nah Maka Karena Kita Tadi Sudah Tahu Jadi Menyebarnya Tadi Lewat Putiran Air Luda Maka Nomor Satu Tangan Kita Ini Harus Selalu Bersih Bapak Ibu Sekalian Jadi Kita Tidak Tahu Kita Habis Megang Apa Yang Kita Pegang Itu Ada Bekasnya Air Ludah Orang Itu Kita Tidak Tahu Maka Kita Harus Sering Mencuci tangan Kita Dengan Hand Sanitizer Namanya Hand Shrub Kemudian Kita Menggunakan Masker APD Itu Alat Melindungi Diri Tapi Cukup Dengan Masker Supaya Virus Tidak Langsung Masuk Kedalam Hidup Kita Dan Air Ludah Kita Tidak Mengenai Orang Lain Kemudian Membersihkan Permukaan Permukaan Di Sekitar Kita Bisa Meja Kursi Pegangan Pintu Tangga Rilling Komputer Dan Sebagainya Kemudian Menjaga Jarak Dengan Orang Lain Minimal Atau Lebih Dari Satu Meter Ter Berikutnya Nah Ini Yang Paling Penting Tadi Kan Kita Sudah Tahu Bahwa Virus Ini Kalau Sudah Masuk Ke Tubuh Kita Merusak Sel Dia Melepaskan Mediator Mediator Inflamasi Yang Kemudian Kalau Kita Punya Penyakit Yang Lain Penyakit Jantung Penyakit Ginjal Diabit Itu Akan Terpengaruh Terpengaruh Sehingga Dia Akan Mengalami Lebih Parah Penyakitnya Sehingga Sulit Untuk Dikendalikan Sehingga Di Data Di rumah Sakit Itu Penderita Penderita Yang Mempunyai Penyakit Penyerta Atau Disebut Komorbid Itu Angka Kematiannya Lebih Tinggi Dan Orang Yang Usianya Tua Kemudian Menerapkan Pola Hidup Yang Sehat Bersih Sehat Selalu Berganti Baju Kalau Sudah Keluar Lama Kemana Mana Itu Bajunya Jangan Digantung Saja Dicuci Dicuci Saja Dan Virus Itu Mati Dengan Deterjen Atau Kalau Bapak Ibu Sekalian Takut Disiram Air Panas Juga Mati Kemudian Menghindari Kerumunan Tidak Usah Ikut Ikut Kalau Ada Kerumunan Kita Hindari Saja Dan Etika Batuk Tadi Nanti Ada Etika Batuk Nah Ini Yang Paling Penting Ini Sudah Diteliti Bapak Ibu Sekalian Bahwa Kalau Kita Ini Merasa Ketakutan Pikirannya Negatif Terus Selalu Paranoid Terhadap Orang Lain Ini Malah Gampang Sakit Bapak Ibu Sekalian Dan Ini Sudah Diteliti Oleh Karena Itu Teman-teman Di Kesehatan Jiwa Itu Sekarang Mesosialisasikan Untuk Kita Supaya Menjaga Emosi Kita Supaya Gembira Jangan Merengut Terus Kita Harus Sering-sering Tertawa Supaya Kita Tertekan Sistem Imun Kita Kemudian Selalu Berpikir Yang Positif Jangan Negatif Kalau Kita Curiga Terus Nanti Malah Kita Yang Sakit Kemudian Mempunyai Hubungan Sosial Yang Positif Nah Ini Kalau Menurut Saya Jamaah Masjid Asobirin Ini Saya Kira Sudah Luar Biasa Ini Hubungan Sosialnya Luar Biasa Kalau Orang Yang Mengurung Diri Terus Ini Bahaya Lebih Mudah Terkena Penyakit COVID-19 Ini Nah Ini Adalah Etiket Batuk Kalau Bapak Ibu Sekalian Batuk Ini Harus Ditutup Dengan Sapu Tangan Atau Tisu Kemudian Dibuang Atau Kalau Tidak Ada Pakai Lengan Atas Bagian Dalam Ditutup Dengan Lengan Atas Bagian Dalam Kalau Batuk Atau Bersin Atau Dengan Masker Nah Jangan Lupa Kalau Kita Membuang Masker Kita Cuci Tangan Berikutnya Nah Ini Bagaimana Cara Menggunakan Masker Yang Baik Satu Masker Kita Ini Harus Bisa Menutup Hidung Mulut Dan Dagu Saya Ulang Hidung Mulut Dan Dagu Kenapa Karena Bagian Muka Kita Tidak Rata Kalau Dagu Kita Tidak Tertutup Itu Mulut Kita Gampang Terekspos Gampang Terbuka Oleh Karena Itu Masker Harus Melalui Hidung Kemudian Mulut Dan Dagu Nah Bagian Yang Di Atas Yang Ada Hidung Ini Ada Klipnya Ada Semacam Metal Atau Plastik Begitu Itu Ditekan Supaya Nge-press Ke Fit Ke Permukaan Hidung Kita Sehingga Tidak Ada Celah Udara Yang Bisa Masuk Melalui Masker Tersebut Kemudian Kalau Melepas Cukup Dipegang Talinya Saja Talinya Ini Yang Dipegang Jangan Memegang Permukaan Luar Masker Ini Karena Ini Yang Paling Kotor Karena Udara Yang Kita Hirup Itu Disaring Lewat Masker Ini Kalau Kita Pegang Ini Kita Tangan Kita Pesti Banyak Mengandung Kuman Atau Virus Maka 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 Sering Cucit Tangan Kalau Kita Memegang Permukaan Masker Ini Lalu Buang Dan Jangan Lupa Selalu Cucit Tangan Setelah Membuang Masker Nah Bagaimana Kalau Saya Sakit Tetap Di Rumah Kalau Bapak Ibu Sekalian Demam Diberi Parastamol Tidak Mau Tubun Sese Atau Batuk Maka Jangan Keluar Rumah Tetap Di Rumah Gunakan Tetap Memgunakan Masker Kemudian Cuci Tangan Menjaga Jarak Dengan Angkuta Keluarga Yang Lain Selalu Menjaga Kebersihan Di Sekitarnya Kalau Bapak Ibu Tambah Berat Seseknya Itu Tambah Nemen Nafas Yang Ngongstrong Bahasa Jawanya Apa Itu Kalau Dimeniti Itu 30 Kali Bernafas Setiap Menitnya Maka Bapak Ibu Harus Segera Ke Rumah Sakit Harus Diperiksa Fototorax Diperiksa Darahnya Dan Dicek Yang Lain-lainnya Termasuk Untuk Konfirmasi COVID-nya Nah Ini Yang Paling Penting Kalau Ada Yang Sakit Jangan Dimusui Jangan Diberi Stigma Negara Kita Ini Sudah Jadi Sorotan Di Dunia Ini Termasuk Negara Yang Suka Memberi Stigma Pada Penderita COVID-19 Di Negara Negara Maju Masyarakatnya Itu Membangun Solidaritas Jadi Yang Sakit-sakit Itu Seperti Masjid Assobirin Dibantu Diberi Beras Diberi Apa Segala Macam Dan Tidak Di Stigma Kalau Di Orang Kalau Dijauhi Dia Semakin Sedih Semakin Tertekan Sistem Kegabalannya Dia Semakin Berat Penyakitnya Oleh Karena Itu Kita Jangan Membuat Stigma Kita Berusaha Mencegah Supaya Tidak Tertular Tapi Jangan Diberikan Stigma Pada Mereka Nah Jangan Lupa Ini Yang Paling Penting Jadi Dari Semua Penderita COVID Yang Terkena Ya Maksudnya Katakanlah Ada 100.000 Orang Yang Terkena COVID-19 Maka Hanya 20% Saja Yang Berkembang Menjadi Moderate Sedang Sampai Berat Bahkan Ada Yang Meninggal Yang 80% Itu Biasanya Kejalanya Hanya Ringan Dan Tidak Terasa Tiba Tiba Sudah Sembuh Kadang Kadang Dia Demam Tidak Bisa Membau Batuk Batuk Satu Minggu Sudah Sembuh Jadi Bapak Ibu Sekalian Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Kembalikan Pada Moderator Dr. Berdian Sah Terima Kasih Terima Atau Kita Mulai Saja Nanti Kalau Misalnya Sudah Habis Waktunya Mohon Kita Di Ingatkan Kalau Waktunya Sudah Lanjut Silahkan Beri Kesempatan Untuk Dokter Sampai Jam Sembilan 30 Menit Kita Diskusi Mungkin Kita Buka Tanya Jawab Untuk Tiga Orang Dulu Monggo Silahkan Kalau Bisa Bertanya Jangan Panjang Panjang Ringkas Banyak Yang Bertanya Monggo Silahkan Tiga Orang Bertanya Dulu Saya Awali Dokter Saya Fintoro Dokter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan Saya Tadi Gejala Gejala Untuk Corona Itu Tadi Belum Disebutkan Arah Ke Tidak Bisa Membau Tidak Bisa Apa Itu Ya Bau Membau Anusmia Iya Itu Mungkin Bisa Dijelaskan Di Dampak Yang Digambar Tadi Dokter Teri Makasih Itu Aja Oke Assalamualaikum Bapak Ada Lagi Begini Bisa Kalau Sambil Menunggu Ya Begini Dari Bapak Siapa Supar Woko Supar 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 Woko Ya Pak Woko Ya Di Pelingkuhan Masyarakat Sudah Tersiar Berita Bahkan Bapak Ahli Mengatakan Apabila Penderita Ini Meninggal Virusnya Ini Ikut Mati Katanya Begitu Namun Di Sisi Lain Bahwa Orang Yang Sudah Meninggal Karena Covid Itu Nggak Boleh Didekati Nggak Boleh Dibuka Nah Ini Kontradisi Sekali Ini Mohon Penjelasan Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Rapid Dikatakan Bahwa Sekarang Rapid Ini Sudah Tidak Relevan Lagi Untuk Covid-19 Tinggal Harinya Tersuai Tidak Mohon Penjelasannya Dulu Rapid Ini Berlaku 4 Hari Berubah Menjadi 2 Minggu Ini Kok Bingung Masyarakat Ini Bener Yang Mahal Sebetulnya Mohon Penjelasan Terima Kasih Baik Pak Permoko Satu Lagi Satu Lagi Penanya Waalaikum Waalaikum Pak Pak Maksus Pak Maksus Assalamualaikum Pak Dokter Waalaikumsalam Ada Beberapa Yang Mau Saya Tanyakan Tadi Yang Disampaikan Pak Sumpar Woko Ada Rapid Ada PCR Kemudian Ada Swap Nah Sekarang Yang Rapid Itu Kayaknya Memang Kayak Tidak Terlalu Apa Tidak Terlalu Relekan Karena Beberapa Hari Yang Lalu Teman Saya Reaktif Karena Sebelumnya Dia Minum Obat Sakit Jantung Tapi Setelah Diswap Ternyata Dia Negatif Kemudian Yang PCR Yang Ini Yang Saya Belum Paham PCR Itu Bedanya Dengan Swap Itu Apa Kemudian Yang Yang Ketiga Kenapa Hasil Swap Itu Keluarnya Satu Minggu Nah Saya Khawatir Kalau Orang Yang Ada Gejala-gejala Yang Menunjukkan COVID Terus Seminggu Baru Ketahuan Hasilnya Positif Padahal Dia Sudah Seminggu Saya Khawatir Orang Tersebut Sudah Penyakitnya Semakin Parah Barangkali Itu Dokter Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Bapak Bintoro Pak Sparwopo Dan Pak Maksud Silahkan Jawab Bintoro Terima kasih Untuk Pak Bintoro Terima Kasih Jadi Anusmia Ini Adalah Gangguan Penciuman Gangguan Penciuman Adalah Bagian Dari Persarafan Bapak Bintoro Jadi Kemudian Tim Pelepasan Mediator Mediator Inflam Masih Salah Selain itu Ditandai dengan Kita tidak bisa Membau Tidak merasakan Sensasinya Indomie itu Bagaimana Sensasinya Makan Kita tidak tahu Bahkan Parfum Juga Tidak terbau Itu Namanya Anusmia Ini Tadi Tidak Saya Tulis Di Sini Karena Gejala Itu Beserta Diari Kemudian Yang lain-lain Jaket Perut Itu Termasuk Gejala Minor Gejala Yang bukan Mayor Gejala Mayornya Adalah Demam Kemudian Batuk Sesak Nafas Kelelah Merasa Lemah Menyeri Otot Itu Gejala Mayornya Demikian Bapak Bintoro Mungkin Bisa Memuaskan Bapak Bintoro Yang kedua Untuk Pak Suparwoko Nomor Satu Orang Meninggal Memang Orang Meninggal Tidak Bisa Batuk Atau Bersin Sehingga Tidak Mungkin Dia Mengeluarkan Virus Virus Tetapi Ingat Jenasah Jenasah Itu Mungkin Ada Virus Yang Menempel Di Sekitar Mulut Dan Hidungnya Atau Di Badannya Nah Virus Ini Meskipun Dia Ada Di Dalam Paru Di Dalam Kelenjar Air Luda Tapi Dia Bisa Ikut Cairan Tubuh Yang Lain Jadi Kalau Jenasah Itu Meninggal Maka Terjadilah Proses Pembusukan Mohon Maaf Ini Istirahat Biasa Untuk Bapak Dengar Jadi Kalau Jenasah Itu Meninggal Semua Bakteri Yang Tadinya Berguna Untuk Kita Yang Menem Yang Ada Di Dalam Tubuh Ini Menjadi Berbahaya Bakteri Dan Mikroorganisme Yang Menempel Di Dalam Jenasah Itu Berbahaya Nah Kita Tidak Tahu Virus Itu Berkawan Dengan Siapa Nanti Kalau Misalnya Kita Salah Membersihkan Salah Dan Kemudian Kita Memegang Yang Lain Maka Akan Terjadi Penularan Yang Sangat Hebat Spreading Dari Virus Covid-19 Ini Sangat Kuat Sekali Kalau Sarkov 1 Dulu Itu 0, Sekian Kalau Sarkov 2 Ini 3,5 Jadi Kalau Ada Satu Orang Sakit Besok Atau Beberapa Dari Inkubasi Itu Ada 3-4 Orang Yang Terkena Spreading Luar Biasa Berikutnya Untuk Rapid Test Ini Sama Dengan Pak Pak Sus Tadi Rapid Rapid Itu Yang Dites Adalah Antibody Tadi Saya Sebutkan Bahwa Covid-19 Itu RNA Virus RNA RNA Itu Sama Dengan Hampir Sama Dengan SARS 1 Pertama Dan MERS Coff MERS Coff Itu Middle East Respiratory Syndrome Yang dari Timur Tengah Yang dari Ontah Itu Hampir Sama Genomnya Genomnya Hampir Sama Sehingga Antibody Yang Muncul Itu Hampir Sama Sehingga Dia Tidak Bisa Spesifik Tidak Bisa Dikatakan Bahwa Oh Kalau Antibody Ini Meningkat IgG Atau IgM Meningkat Itu Berarti Covid Belum Tentu Masih Ada MERS Coff Dan Masih Ada SAS Yang Pertama Nah Itu Kenapa Rapid Tidak Dijadikan Sebagai Rujukan Untuk Menegakkan Dialosis Sedangkan PCR Itu Singkat Dari Polymerized Chain Reaction Jadi Ada Spesimen Yang Kemudian Diberi Reagen Reagen Itu Suatu Pelarut Dan Apa Begitu Ya Kemudian Diputar Di Amplifikasi Nah Dilihat Ada Nggak Jejak RNA Nya Kalau Ada Jejak RNA Nya Dalam Beberapa Sequence Itu Maka Dikatakan Bahwa Ada Jejak Virus Covid Di Tubuh Kita Jadi Maka Bunyinya Terdeteksi Dengan Siklus Timenya Berapa Nah Itu Beda Antara Rapid Dengan PCR Begitu Saya kembalikan Ke moderator Baik Terima kasih Sekarang Kita Masuk Ke Tiga Penanya Lagi Silahkan Assalamualaikum Bisa Pak Basuki Halo Pak Ampin Pak Fadil Dulu Mungkin Apa Sebentar Pak Fadil Assalamualaikum Dok Ya Pertanyaan saya Dalam Swap Itu kan ada Nilainya Atau Valuenya Kalau Di Angka 35 Kita Nggak usah Di bawah 35 Kita Suruh Konfirmasi Ke Dokter Di atas 35 Itu Nggak perlu Konfirmasi Terus Untuk Menjadi Negatifnya Itu Di angka 40 Kalau Yang di antara 35 Sampai 40 Itu Dikatakan Apa Tetap Positif Atau Ke arah Negatif Terima kasih Dok Oke Terus Di ikut lagi Pak Basuki Tadi Pak Basuki Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin Silahkan Penjelasan Dokter Tentang Protokol Kesehatan WUHU Ada Sekarang Ada Perubahan Ada Protokol Amam Protokol Baru Ini Bagaimana Tolong Dijelaskan Dan Bagaimana Untuk Kita Yang Awam Ini Baik Yang Pernah Kena COVID Maupun Yang Belum Takut Keturangannya Mungkin Itu Mungkin Yang saya Tanyakan Jadi Dikatakan Dikatakan Oleh WHO Bahwa Terserah Negara Yang Bersangkutan Untuk Mempergunakan Protokol Yang Lama Atau Yang Baru Tapi Bagi Kita Orang Orang Awam Ini Yang Pernah Sakit Ataupun Yang Yang Gak Sakit Takut Kena Ketularannya Bagaimana Mohon Penjelasan Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dokter Fersatria Ada yang belum terjawab Selahir Siapa lagi yang Mau bertanya Saya bertanya Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Aida Saya mau bertanya Pak Aida Kasus Ini Teman Ya silahkan Sudah melakukan Swap Di salah satu Rumah sakit Dan hasilnya Adalah Positif Karena Hasilnya itu Penisahnya Beberapa orang Dan Ternyata Positif semua Karena Ada Merasa ada Kejanggalan Kenapa kok bisa Positif semua Akhirnya Diulanglah Swap itu Di rumah sakit Lain Dan ternyata Hasilnya itu Negatif Dokter Ya Dan itu Kebetulan Kita Kebetulan Teman saya itu Pakai Swap yang Suatu hari Bisa Ini Selisihnya Cuman Satu hari Dari Positif Dari Swap Yang satunya Lagi Ke Negatif Yang diswap Di tempat lain Yang mau saya Tanyakan Kenapa Hal itu Bisa terjadi Terus Kemudian Yang kedua Bagaimana Memperlakukan Seseorang Yang seperti ini Apakah Dia itu Positif Itu hanya Punya kapasitas Pemeriksaan Jadi Misalkan Satu alat itu Bisa Seratus Sehari Kemudian Kita punya Sepuluh alat Seribu Tapi yang diperiksa Itu Sepuluh ribu Maka Maka Tidak 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 Cukup Untuk Sehari Menyelesaikan Semua Spesimen Untuk Diperiksa Akibatnya Ada Antrian Seperti Yang Dapat Alami Itu Tapi Mudah-mudahan Kalau yang Sekarang Ini Pemeriksaan Sudah Mulai Banyak Alatnya Jadi Dimana-mana Sudah Mulai Banyak Alatnya Maka Mungkin Bisa Lebih Cepat Jadi Memang Aslinya Itu Satu Sampai Dua Jam Selesai Cuman Alat Itu Punya Kapasitas Sehingga Itu Kenapa Berjadi Satu Minggu Nah Berikutnya Adalah Tadi Swipe Yang 30 Masih 40 Jadi Gini Tergantung Alatnya Bapak Ahmad Fadlil Fadlil Jadi Memang Itu Ada Amplifikasi Jadi PCR Polymerized Change Reaction Itu Dia Mau Mencari Jejak RNA Karena Tadi kan Virusnya Virus RNA Jadi Mau mencari Jejak RNA Dulu Ada Yang Menggunakan Teknik Reverse Transcription Ada Yang Menggunakan Real Time PCR Apapun Yang Dipakai Yang Penting Kita Bisa Menemukan Jejaknya Itu Nah Ada Alat Yang Kalau Diamplifikasi Katakanlah Diputar Itu Itu Kalau Diputar Sampai 40 Kali Tidak Nemu Jejak RNA Tadi Itu Dikatakan Dia Tidak Terkena Virus Tapi Kalau Angkanya 35 Sama 40 Itu Bisa Jadi Bisa Jadi Bukan Virus Tapi Potongan Potongan Yang Menyerupai Virus Jadi Makanya Ada Batasan Alat 35 Sampai 40 Kalau Di Atas 35 Itu Berarti Dia Tidak Terkena Tapi Di Bawah Itu Kemungkinan Memang Ada Virus Yang Terdeteksi Di Itu Kenapa Ada CT 35 Sampai 40 Kemudian Ibu Aija Memang Begini Yang Diperiksa Itu Adalah Swap 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 Dari Nasofaring Atau Tenggorokan Dulu Ada Tiga Tempat Ada Di Nasal Kemudian Di Urufaring Urufaring Itu Dari Hidung Ke Arah Tenggorokan Di Darah Mulut Itu Namanya Urufaring Dan Kemudian Nasofaring Yang Bawah Lagi Nah Sekarang Itu Langsung Nasofaring Diambil Seperti Kapas Diambil Spesimen Diambil Nah Kalau pas Kebetulan Memang Tidak Ada Virusnya Disitu Misalnya Saja Orangnya Itu Habis Minum Air Hangat Virusnya Disitu Tergelontor Masuk Kedalam Usus Kita Ya Ya Disweb Bisa Negatif Makanya Itu disebut False Negatif Jadi Negatif Yang Salah Ya Nah Tapi Kita Hendaknya Kita Hendaknya Tidak Hanya Mengacu Kepada Pemeriksaan Swap Itu Tapi Kepada Gejala Klinisnya Kalau Ya Kalau kita Ada Gejala Klinis Gejala Klinis Misalnya Demam Batuk Kemudian Sesak Yang Tidak Ada Bukti Lain Kita Menderita Itu Ya Flu Bukan Ya Kan Kalau Flu Itu Biasanya Ber Apa Hidung Kita Itu Banyak Ingusnya Ya Ini Tidak Beringus Tapi Batuk Nyari Tenggorokan Sesak Demam Tinggi Tidak Bisa Turun Itu Besar Kemungkinan Adalah COVID-19 Jadi Demikian Penjelasan Logisnya Begitu Dr. Ver Silahkan Pertama saya Belum Dijawab Sudah Ya Yang Pak Basuki Oh Protokol WHO Mohon maaf Yang protokol WHO Yang mana Ini Gini Sebenarnya WHO Itu Mengambil Dari Berbagai Macam Lembaga-lembaga Kesehatan Di dunia Termasuk Yang di Amerika Adalah CDC Center For Disease Control And Prevention Itu Memang Yang Sangat Dipercaya Oleh Banyak Orang Sampai Donald Trump Pun Berkelahi Sama CDC Karena CDC Ini Sangat Independen Sekali Nah Protokol-protokol Di negara-negara Itu Disesuaikan Dengan Kebutuhan Masing-masing Seperti Di Indonesia Dulu Menggunakan Istilah ODP Orang Dalam Pemantauan Dan Pasien Dalam Pengawasan Tapi Itu Agak Sulit Untuk Bisa Mengerti Tentang Asymptomatic Jadi Orang Tanpa Gejala Dan Orang Yang Simptomatic Dengan Gejala Nah Orang Yang Dengan Gejala Tapi Belum Tegak PCR-nya Swap-nya Itu Susah Memenempatkan Mau ODP Atau PDP Sering Kita Rancu Sehingga Sudah Parah Betul Baru Sampai Ke rumah Sakit Oleh Karena Itu Kemkes Sekarang Merubah Strategi Jadi Kalau Misalnya Panjeningan Semua Misalnya Ada Gejala Apapun Gejalanya Itu Sudah Segera Isolasi Kemudian Memeriksakan Diri Apakah Di rumah sakit Atau Di mana Disweb Kalau Positif Maka Bisa Dilihat Apakah Gejala Ringan Sedang Atau Berat Kalau Ringan Bisa Isolasi Mandiri Di rumah Kalau Sedang Harus Di rumah Sakit Karena Perubahan Dari Sedang Ke Berat Itu Sangat Cepat Maka Harus Di rumah Sakit Harus Diawasi Di rumah Sakit Apalagi Yang Berat Menuju Kritikal Begitu Pak Basugi Mungkin Sedikit Saya dengar Saya pernah Baca Bahwa Sekarang Tidak Perlu Lagi Menunggu Swap Berurang Kali Apabila Berkecangga Sudah Bisa Keluar Dari rumah Sakit Benar Seperti Itu Yang Saya Baca Sehingga Kalau Dulu Bisa 7-8 Kali Disweb Sembuh Sembuh Sehingga Saya Baca Yang Kemudian Pak Kayu Putih Bisa Sembuh Nah Ini Bagaimana Untuk Kita Yang Tidak Sakit Berhubung Berhubungan Dengan Mereka Mereka Sudah Tidak Bergejala Tapi Masih Positif Terima kasih Jadi Jadi WHO Jadi CDC Itu Menggunakan Pedoman Itu Gejala Klinis Apa Suki Jadi Nomor Satu Itu Tentukan Apakah Ada Gejala Klinis Atau Tidak Kalau Ada Gejala Klinis Maka Kita Harus Hati-hati Yang Disebut Kita Bebas Dari Isolasi Sudah Dikatakanlah Less Infectious Jadi Tidak Terlalu Menular Kalau Gejala Klinis Menurun Apa Tandanya Nomor Satu Panas Turun Tiga Hari Tanpa Obat Menurun Panas Apa Cukup Panas Tidak Batuk Sesak Itu Juga Harus Menjadi Baik Jadi Tidak Batuk Batuk Kalau Masih Batuk Batuk Tidak Bisa Membau Kemudian Ada Sesaknya Ya Belum Baik Itu Meskipun Panasnya Turun Ya Jangan Kemana-mana Itu Nanti Nular Nular Nanti Nah Kalau Itu Sudah Menurun Semua Itu Seharusnya Menunggu Dua Minggu 14 Hari Tapi Kalau Kita 14 Hari Itu Kita Swap Dua Kali Dengan Jarak Lebih Dari 24 Jam Hasilnya Negatif Maka Kita Pastikan Orang Itu Bisa Keluar Dari Isolasi Status Isolasi Tapi Tetap Menggunakan Protokol Atau Cara-Cara Perdoman APD Yang Ditentukan Begitu Terima kasih Bagaimana Pak Bin Masih ada waktu Lanjut Asal Dokter Tri Masih bersedia Dokter Tri Bersedia Monggo Dilanjut Kayaknya Masih banyak Yang mau Tanya Kalau Kalau Kita Sambil Malam Pak Nanti Nggak Buat Yang Dengar Ya Monggo Silahkan Lagi Yang Maksudnya Kalau Masih ada Silahkan Dokter Nanti Monggo Silahkan Silahkan Kalau Nggak ada Saya Dokter Verdi Silahkan Saya Dok Ya 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 Assalamualaikum Dokter Tri Maturnu Natas Penjelasannya Selamat Menjelaskan Saya Pertanyaan Cuma Satu Dok Saya Pernah Dengar BSS Saya Lupa Dokter Siapa Menjelaskan Tentang Hasil Swap Itu Ada Istilahnya Nilai PV Atau Protein Virus Itu Saya 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 Bikin Itu Sesuatu Yang Baru Saat Ini Untuk Kondisi COVID Atau Pandemi Ini Jadi Saya Mohon Diberi Penjelasan Sedikit Dok Tentang Protein Virus Dari Selesop Itu Seperti Apa Kita Aja Dok Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Berikutnya Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Halo Pengobatan COVID ini Menggunakan Obat Untuk HIV Atau ARV Khususnya Alufia Benarkah Isu tersebut Kemudian Kemudian Samakah PCR Yang Di HIV Dengan PCR Yang Di COVID Karena PCR Di HIV Itu kan Anti Gen Jadi Misalnya Ketika Bayi Yang Lahir Dari Ibu Yang Positif HIV Agar Tahu Status Yang Benar Jadi Tidak Status Palsu Karena Misalnya Positif Palsu Atau Negatif Palsu Itu Kita PCR Kebetulan Saya Sekarang Dampingi Teman-teman Di Surabaya Dan Di Bangkalan Khususnya Di HIV AIDS Itu aja Dok Benar Isu Kalau Alufia Selama Ini Juga Digunakan Untuk Mengobati COVID-19 Itu aja Dok Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Dr. Feli Assalamualaikum Bangkalan Ini Saya Swepe Tanggal 27 Juli Positif Hasilnya Positif Tanggal 28 Sampai Sekarang Saya Sudah Isolasi Mandiri Berarti Sudah 17 Hari 18 Hari Itu Gimana Dokter Tri Ada Tiga Pertanyaan Silahkan Terima Kasih Untuk Budiah Ini Yang Bicara Di SS Insya Allah Itu Dokter Gadot Sugiharto Teman Saya Spesialis Penyakit Dalam Penjelasannya Waktu itu Bagus Sekali Tentang Swap Tes Jadi Beliau Menjelaskan Dalam Bahasa Awam Bahasa Kedokteran Yang Diterjemahkan Dalam Bahasa Awam Ada Protein Virus Jadi Gini Memang Yang Disweb Tadi Itu Diberiksa Dengan PCR Polymerized Change Reaction Tadi Saya Sudah Sebutkan Ada Dua Prinsipnya Ada Yang Reverse Transcription Jadi Diperiksa Semua Rantai Asam Nukleit Nukleitnya Itu Kemudian Ditranskripsikan Dicocokkan Apakah Cocok Dengan RNA Virus Covid Tersebut Atau Yang Real Time Real Time Itu Dikumpulkan Semua Diputer Begitu Kemudian Diperiksa Seluruhnya Kalau Ada Rangkaian Yang Seperti Itu Maka Dia Disebut Sebagai Terdeteksi Nah Itu Protein Virusnya Itu Rangkaian Politepidanya Tadi Rangkaian Proteinnya Tadi Jadi Memang Viral load Atau Jumlah Virus Yang Ada Itu Yang Menentukan Hasil PCR Kalau Dia Kecil Itu Tidak Tidak Terdeteksi Setelahnya Tidak Hilang Rangkaian Proteinnya Ini Sekaligus Untuk Pak Vivo Tadi Yang PCR Untuk HIV Prinsipnya Sama Jadi Polimerize Change Reaction Cuman Ini Untuk Yang Coronavirus Sedangkan Yang HIV Itu Virus HIV Tapi Prinsipnya Sama Hanya Reagenya Nanti Tidak Sama Pak Vivo Kemudian Untuk ARV Jadi Obat Antivirus Ini Memang Untuk COVID-19 Ini Saya Tekankan Belum Ada Standar Terapi Saya Ulang WHO Belum Merilis Standar Terapi Jadi Kalau Standar Terapi Misalnya Begini Orang Sakit Tibes Obatnya Kloram Penicol Itu Standar Terapi Namanya COVID-19 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 Belum Ada Standar Terapinya Dia Masih Dalam Namanya Clinical Trial Uji Klinis Uji Klinis Itu Ada Tahap Tahap Antivirus Antivirus Ini Banyak Yang Dicoba Sebagai Obat-obat Modalitas Untuk Membunuh Virus COVID-19 Alhamdulillah Di rumah Sudara Tomo Juga Diadakan Uji Klinis Ini Sehingga Mungkin Pak Fifo Mendengar Ada Beberapa Obat Antivirus Yang Dipakai Untuk Uji Klinis Pada Kasus COVID-19 Tapi Ingat Semua Obat-obatan Tersebut Obat-obatan Yang Diberikan Antivirus Itu Bisa Menekan Sistem Imun Kita Sistem Kekebalan Kita Bisa Tertekan Apalagi Diberi Steroid Deksametason Menekan Sistem Kekebalan Kita Akibatnya Tubuh Kita Tidak Bisa Respon Makanya Ini Masih Dalam Uji Uji Coba Kalau Tidak Terbukti Mungkin Tidak Akan Dipakai Tapi Kalau Terbukti Mungkin Akan Dipakai Itu Mungkin Penjelasan Saya Untuk Budia Dan Pak Eko Ini Pak Eko Ini Saya Tanya Apakah Pak Eko Ada Gejala Atau Tidak Kalau Pak Eko Tidak Ada Gejala Pak Eko Ini Namanya Asymptomatic Person Orang Yang Tidak Ada Gejala Tapi Swapenya Positif Nah Kalau Pak Eko Diam Di rumah Selama 10 Sampai 14 Hari Tidak Timbul Gejala Saya Ulang Jadi Pak Eko Itu Mengandung Virus Tapi Tidak Ada Gejala Kalau 10 Sampai Ya Maaf Dok Awalnya Gejala Dok Awalnya Gejala Ya Sudah Sekarang Sudah 18 Hari Kan Gejala Itu Sudah Hilang Ya Jadi Diingat-ingat Gejala Terakhir Itu Kapan Itu Dihitung 14 Hari Pak Nah Kalau Gejala Yang Terakhir Itu Kapan Dihitung 14 Hari Tidak Ada Gejala Baru Yang Timbul Berarti Bapak Itu Sudah Bisa Release From Isolation Sebenarnya Ya Tapi Tetap Menggunakan Protokol Pencegahan Penularan Covid Jadi Bapak Harus Tetap Pakai Masker Cuci Tangan Menjaga Jarah Tapi Bapak Aman Bapak Boleh Aktivitas Karena Sudah Lebih Dari 14 Hari Itu Dari Saya Begitu Tapi Kalau Misalnya Gejala Itu Masih Ada Pak Eko Sebaiknya Pak Eko Periksa Ke dokter Apakah Saya Ini Sudah Bebas Atau Tidak Karena Begini Pak Eko Tadi Saya Ada Satu Yang Belum Kalau Kita Misalnya Terpapar Oleh virus Ini Kemudian Sakit Apakah Kita Kebal Seterusnya Itu Belum Tentu Karena Di Dunia Ini Beberapa Artikel Menyebutkan Ada Orang-orang Yang Mengalami Re-infection Setelah Dia Menderita COVID-19 Artinya Apa Antibodi Yang Terbentuk Di Dalam Teguh Kita Ini Tidak Punya Memori Tidak Punya Tidak Punya Pengingat Ketika Virus Datang Kembali Diajak Salaman Tidak Bisa Salaman Dia Jadi Lewat Saja Virus Sehingga Kita Terinfeksi Lagi Jadi Itu Penjelasan Saya Terima Kasih Dokter Verdi Saya Kembalikan Oke Baik Mungkin Tiga Orang Lagi Silahkan Boleh Saya Dokter Verdi Moga Pak Molik Ya Ya Makasih Dokter Tri Paparannya Luar Biasa Tambahan Ilmu Bagi Kami Jam Amas Cita Sudirin Ya Saya Ini Bersama Teman Teman Tadi Termasuk Pak Eko Ini Adalah Yang Terinfeksi COVID Positif Terinfeksi COVID Dokter Tri Saya Mengawali Sweb Jadi Ini Memang Seperti Yang Saya Bilang Tadi Karena Kita Teledor Kita Lalai Barangkali Sudah Hitiar Segala Macem Di Masjid Kami Lakukan Tapi Saat Kami Mencari Sapi Keluar Kota Itu Kami Barang Barang Dokter Tri Barang Barang Satu Mobil Dan Satu Mobil Ini Terinfeksi Semua COVID 6 Orang Dan Pengurus Inti Takmer Sobirin Semua Sehingga Kegiatan Sholat It Yang Sudah Kita Rencanakan Jadi Kita Batalkan Pertanyaan Pertanyaan Saya Tentang Saya Sudah Isolasi Di Rumah Sakit Dan Empat Kali Sweb Sweb Yang Terakhir Jumat Kemarin Itu Hasilnya Negatif Saya Sudah Pulang Mulai Sabtu Kemarin Dari Rumah Sakit Dan Saya Melanjutkan Karena Ingin Meyakinkan Diri Saya Saya Bernawa Itu Ingin Sampai 15 Hati Lagi Isolasi Mandiri Di Rumah Jadi Total Mungkin Total Empat Minggu Saya Anggap Umroh Arbaen Itu Nah Pertanyaan Saya Dokter Tari Tadi Sudah Sedikit Menjelaskan Orang Yang Sudah Terinfeksi COVID Lalu Negatif Ada Kemungkinan Terserang Kembali Nah Sementara Yang Juga Sering Viral Itu Adalah Ketika Orang Sudah Terinfeksi COVID Maka Kalau Dia Sudah Negatif Ada Antibody Tapi Antibody Ini Ternyata Kata Dokter Ritradi Ada Yang Tidak Bisa Mendeteksi Atau Tidak Bisa Salaman Tadi Kemungkinan Terbesarnya Yang mana Ini Dokter Tri Yang Tidak Bisa Salaman Atau Yang Bisa Salaman Dengan Kalau Ada COVID Ngajak Kenalan Lagi Itu Itu Saja Mungkin Apakah Saya Ini Setelah 15 Hari Nambah Kan Dulu Strep Negatif Harus Dua Kali Aturan Dari Pemerintah Harus Dua Kali Negatif Saya Sudah Negatif Satu Kali Setelah 16 Hari Di Rumah Sakit Gejala Yang Saya Alami Hanya Mual Dan Demam Demam Tidak Dengan Suhu Panas Yang Tinggi Begitu Di Periksa Hanya 36,5 Saya Panas Tapi Terasa Meriang Kemudian Mual Selera Makan Berkurang Itu Saja Tiga Hari Di rumah Sakit Gejala Itu Sudah Hilang Saya Sudah Sehat Tinggal Menunggu Posisi Negatif Hasil Suhat Itu Baru Hari 15 Saya Negatif Ini Saya Mau Nambah Sudah Nambah 7 Hari Di Rumah Insya Allah Nambah 7 Hari Lagi Apakah Sudah Cukup Aman Saya Bagi Lingkungan Saya Karena Seperti Yang Dokter Sampaikan Ya Mohon Maaf Alhamdulillah Kalau Di Rumah Tidak Terjadi Di Perumahan Kami Teman-teman Takmir Yang Terkontaminasi Atau Kena Infeksi COVID Ini Mendapatkan Perlakuan Yang Sangat Baik Dari Saudara-saudara Kami Sesama Warga Baupun Dengan Jemaah Masjid Kami Dapatkan Support Tapi Ada Teman-teman Yang Nyinyir Tetangganya Yang Kemudian Semakin Parah Kita Ini Terisolir Dirasani Kalau Dirasani Tidak Sampai Ketelinga Tidak Bukan Dirasani Sampai Ketelinga Karena Kita Masih Anggota Grup Kayak Begini Jadi 15 Saya Nambah 7 Hari ini Apakah Sudah Cukup Aman Assalamualaikum Boleh Nanya Dokter Trey Silahkan Dokter Trey Selama ini Yang viral Kita Diminta Untuk Meningkatkan Imun Dengan Berbagai Macam Ada yang Vitamin C Ada yang Pake Probiotik Ada yang Macem-macem Dan sebagainya Yang 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 Paling Dasar Bagaimana Kita Menjaga Agar Tubuh Kita Itu Imun Yang Kedua Kita Kan Tidak Bisa Selamanya Berada Di Dalam Rumah Tentu Ada Aktivitas Tentu Yang Kita Harus Keluar Misalnya Apakah Belanja Atau Mencari Kebutuhan Dasar Yang Lain Kita Selalu Menjaga Diri Pakai Masker Selalu Membawa Hand Sanitizer Dan Tapi Yang Kita Hadapi Tidak Semuanya Seperti Itu Bagaimana Kalau Kita Berada Di Lingkungan Itu Apa Yang Harus Kita Lakukan Agar Kita Selalu Terjaga Dokter Demikian Dokter Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Satu Lagi Kali Kalau Sudah Silahkan Jawab Pak Molik Tadi Ketua Takmirnya Kita Di Sini Ya Baik Ini Untuk Pak Molik Saya Kira Karena Gejala Klinisnya Sudah Hilang Kemudian Strepnya Sudah Negatif Sebenarnya Pak Molik Ini Sudah Bisa Dikatakan Bebas Dari Isolasi Tetapi Tetap Pak Molik Harus Menggunakan APD Masker Sanitizer Menjaga Jarak Tetap Waspadaan Itu Tetap Digunakan Tetapi Statusnya Itu Sudah Release From Isolation Sudah Sudah Tidak Usah Ditambah Pun Tidak Apa-apa Karena Sudah 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 Lebih Dari 14 Hari Tapi Kalau Ditambah Lagi Tadi Katanya Supaya Sama Dengan Umroh Tadi Ya Ya Moga Saya Terserah Pak Molik Saja Kemudian Yang berikutnya Ini Tentang Ini Tadi Pak Siapa Saya Ini Untuk Pak Samsu Jadi Memang Imunitas Kita Ini Dipengaruhi Banyak Hal Jadi Kondisi Badan Kita Ini Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Pada Suplemen Ya Vitamin Suplemen Suplemen Itu Itu Sebagai Katalisator Kalau Bapak Ibu Ada Yang Latar Belakangnya Teknik Ya Katalis Itu Kan Sebagai Bahan Yang Media Yang Supaya Bisa Memberikan Penyeimbang Katalis Itu Vitamin Tapi Tubuh Kita Membutuh Ketak 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 Membutuhkan Apa Namanya Perasaan Gembira Ya Jadi Kalau Kita Tertekan Ya Itu Hormon Hormon Yang Dikeluarkan Menjaga Menjaga Kebukaran Dengan Eksersis Intiknya Itu Diperbaiki Yang Bergisi Kemudian Vitaminnya Ada Vitaminnya Cukup Kemudian Secara Kejiwaan Jangan Tertekan Jadi Pola Hidup Sehat Ini Yang Harus Diperhatikan Kemudian Kalau Kita Sudah Menjaga Diri Kemudian Hilang Terpaksin Tadi Mungkin Anunya Yang Jelek Jadi Kalau Kita Terpaksin Berada Di Orang Orang Yang Tidak Menggunakan APG Maka Kita Harus Menghindari Kerumunan Kerumunan Itu Harus Menghindari Kerumunan Kerumunan Orang Orang Yang Membahayakan Kita Tentunya Memang Seharusnya Semua orang Itu Harus Menyadari Bahwa Kita Hidup Tidak Untuk Diri Kita Sendiri Tapi Kita Hidup Untuk Orang Lain Juga Jadi Kita Seharusnya Menjaga Diri Supaya Tidak Menelari Orang Lain Atau Kita Tertular Dari Orang Lain Saya Kira Itu Dokter Gergian Dokter Ver Baik Terima 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 Hampir Jam Setengah Menutup Acaranya Terima Kasih Masih Ada Yang Kayaknya Suaranya Suaranya Mungkin Itu Tidak Masuk Suaranya Pak Yuli Satu lagi Mungkin Dari Pak Yuli Terakhir Ya Belitar Ini Silahkan Pak Yuli Pak Yuli Silahkan Suaranya Belum Bisa Dengar Pak Yuli Silahkan Suaranya Mungkin Mikrofonnya Dinyalakan Pak Yuli Suaranya Mikrofonnya Dinyalakan Oh Cara Cara Lain Pak Malik Dokter Yuli Bisa Nulis Dicat Nulis Dicat Supaya Bisa Diterima Diterima Pak Dokter Tri Pak Yuli Pak Yuli Itu dari Blitar Pak Yuli Pernomu Pak Yuli Bisa Masuk Masalah Di Headset Itu Jadi Barangkali Tidak Usah Pak Headset Karena Kemarin Juga Ada Teman Kita Waktu Zoom Begini Ada Masalah Di Headset Mungkin Dicat Pak Yuli Tidak Bisa Pak Malik Bisa Tidak Bisa Kayaknya Pak Bin Sebelum Ditutup Ada Permohonan Seluruh Paserta Webinar Khususnya Jamaah Masjid Aswabirin Pak Bin Memohonkan Doa Kepada Saudara-saudara Kita Yang Pengurus Inti Di Takmir Masjid Aswabirin Yang Diuji oleh Allah Dengan Covid Ini Alhamdulillah Hampir Semuanya Kondisinya Sudah Mulai Membaik Sudah Ada Tanpa Gejala Pak Fadil Semuanya Baik Hanya Ada Salah Seorang Ibu Dokter Sedang Dirawat Di Rumah Sakit Khusus Ada Utama Saya Ingin Ngemis Doa Dari Seluruh Jamaah Masjid Aswabirin Khususnya Dan Paserta Webinar Ini Pada Umumnya Mohon Mudah Mudah Mudahan Khususnya Abah Rahmanto Dan Istri Segera Diberi Kesembuhan Oleh Allah Penyakitnya Diangkat Oleh Allah Dan Bisa Kembali Keluarga Keluar Dari Rumah Sakit Dalam Posisi Sudah Negatif Mudah Mudahan Dan Teman Teman Yang Sudah 14 Hari Lebih 17 Hari Seperti Pak Eko Pak Fadil Karena Tetap Ingin Swipe Meskipun Menurut Tandat Yang Sekarang 17 Hari Sudah Boleh Dianggap Sudah Sehat Kalau Tanpa Gejala Tapi Teman Teman Ingin Memutuskan Swipe Dan Mudah Mudahan Swipe Negatif Mohon Berkat Dari Doa Bapak Ibu Sekalian Mudah Mudah Negatif Sehingga Lebih Mantap Kalau Kembali Beraktifitas Di Masyarakat Khusususnya Di Masjid Sop Itu Saja Pak Bin Terima Kasih Banyak Pak 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 Dokter Ferdiansah Bisa Bisa Dibaca Oleh Pak Yuli Tadi Apa Betul Untuk Penyembuhan Orang Terdampak COVID Bisa Disembuhkan Dari Donor Darah Mantan Penderita COVID Yang Tidak Sembuh Plasma Mungkin Maksudnya Pertanyaannya Pak Yuli Jadi Terapi Plasma Convalesens Jadi Untuk Terapi Plasma Convalesens Tes Tes Satu Dari Tes Bisa Didengar Suara Masuk 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 Jadi Jadi Itu Namanya Terapi Plasma Convalesens Jadi Plasma Convalesens Itu Mengambil Antibutus Antibody IgG Dari Penderita Yang Pernah Terinfeksi COVID Kemudian Diberikan Pada Yang Sedang Sakit COVID Dan Ini Juga Masih Dalam Clinical Trial Jadi Terapi Antibody Ini IV I I I G Namanya Itu Sebenarnya Bukan Hal Baru Di Dunia Kesehatan Sudah Ada Tetapi Yang Spesifik Untuk COVID-19 Itu Masih Dalam Uji Klinis Clinical Trial Ini Namanya Plasma Convalesens Apakah Orang Yang Diberikan Plasma Convalesens Ini Bisa Sembuh Ini Angkanya Dalam Penelitian Ada Yang Melaporkan Angka Keberhasilannya Sampai 70% Ternyata Tergantung Dari Stage Atau Status Pasien Itu Jadi Kalau Misalnya Dia Dalam Keadaan Yang Kritikal Kritis Sakit Kritis Diberi Plasma Convalesens Banyak Yang Tidak Berespon Penderitanya Tetap Meninggal Tapi Pada Penderita Penderita Yang Derajatnya Sedang Diberi Plasma Convalesens Banyak Yang Sembuh Alhamdulillah Oleh karena Itu Ini Masih Dalam Prinsipnya Virus COVID-19 Ini Bercokolnya Itu Di Dalam Paru Di Daerah Yang Bernama Brunko Kalau Antibody Tidak Sampai Bisa Kesana Ya Virusnya Masih Disitu Sembunyi Disitu Dia Masih Rusak Sel-sel Di Sekitarnya Itu Sehingga Paru-paru Sampai Tidak Bisa Berfungsi Dan Pasien Meninggal Karena Tidak Bisa Bernafas Atau Mengalami Gagal Nafas Jadi Itu Yang Saya Ketahui Terima Kasih Iya Saya Kebalikan Dokter Verdi Terima kasih Ya Saya pikir Kita Sudah Sempat Mungkin Kita Akhiri Mohon Pak Molik Dokter Verdi Dokter Tri Saya Mewakili Seluruh Pengurut Pak Mir Masjid Sobiri Dan Juga Atas Nama Peserta Webinar Kesehatan Pada Malam Hari ini Menyampaikan Ucap Terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas Waktu Yang diberikan oleh Dokter Tri Dan Dokter Verdi Untuk memberikan Ilmu yang sangat Bermanfaat Bagi kita Semuanya Sangat Bermanfaat Sekali Sangat Bermanfaat Sekali Mudah-mudahan Allah Menyihatkan Jenengan Berdua Dan juga Begitu Yang Amin Amin Mudah-mudahan Berikan Balasan Terima kasih Bunggu Pak Bin Tutup dengan doa Pak Malik Sekaligus Terima kasih 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 Terima kasih